Intro Provinsi Sulawesi Utara, bumi nyiur melambai. Provinsi memukau dengan keindahan alam yang mempesona. Berhasil meraih berbagai penghargaan yang prestisius. Di bawah gemelap kepemimpinan seorang gubernur Oli Dondokambe, Provinsi Sulawesi Utara, telah berhasil menjadi sorotan berkat pencapaian-pencapaian yang telah diraih dari berbagai sektor, infrastruktur, pariwisata, ekonomi kesehatan, dan sektor lainnya. Sosok gubernur yang inovatif dan inspiratif, Provinsi Sulawesi Utara, telah berhasil menjadi pintu gerbang Asia Pasifik. Intro Beliau itu sosok yang sangat rendah hati dan sangat membaur. Dengan beliau menjabat, selama ini yang kami rasakan yaitu infrastrukturnya sangat merata, sektor-sektor di bidang pariwisata itu meningkat, dan yang paling kami sebagai umat buddhis merasakan bahwa Pak Oli itu sangat mensupport kegiatan kami, toleransi yang kami rasakan di Kota Manado itu benar-benar kuat, sangat saling menghormati satu sama lain antaragama. Nah, pemirsa tadi saya sudah bertanya dengan warga dan mereka mengatakan sudah merasakan bagaimana dampaknya infrastruktur yang merata dan memadai maju sekali di Sulawesi Utara ini. Dan saya mau konfirmasi langsung nih, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondokambe di sini. Mumpung Bapaknya lagi santai nih, lagi ngasih makan ikan, kita ganggu aja yuk. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, apa kabar Meka? Ya, baik sekali. Bapak lagi ngapain ini? Ini lagi kasih makan ikan. Oke, saya boleh ikutan ya Pak? Boleh, boleh dong. Ini kesehariannya emang seperti ini kalau pagi-pagi Pak? Ya, kalau pagi-pagi memang sembari olahraga, muter-muter, kasih makan ikan. Wah, luar biasa. Ikannya gede-gede sih Pak ya. Bapak gimana kalau kita boleh ngobrol sebentar? Boleh, boleh. Kita tinggal ini dulu ya. Oke. Nah Bapak, selama kita di sini nih, saya sudah banyak ngobrol dengan warga dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat merasakan infrastruktur yang memadai, merata di Sulawesi Utara selama kepemimpinan Pak Oli. Apa sih yang Pak Gubernur yang sudah lakukan untuk Sulawesi Utara selama ini? Ya, saya kira semua kepala daerah pada saat dia mencalonkan diri, tentunya dia punya konsep, visi-misi untuk membangun daerah yang dia pimpin. Dan itu yang kita lakukan selama ini bahwa target-target pembangunan di Sulawesi Utara tidak keluar dari koridor yang sudah kita tetapkan dalam visi-misi kita agar supaya masyarakat percaya bahwa apa yang kita ucapkan, satu kata, satu perbuatan. Kira-kira begitu. Nah itu yang kita lakukan terus. Pertama tentunya pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Karena semua masyarakat di wilayah timur ini kendalanya infrastruktur dan transportasi yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang ada di wilayah timur ini. Apalagi kita di Sulawesi Utara ini daerah perbatasan. Ya, betul. Berhadapan langsung dengan negara Filipina. Tentunya ini akan sangat berdampak kalau kita lakukan perbaikan-perbaikan tentang infrastruktur kita ini. Saya bersyukur karena Provinsi Sulawesi Utara ini terletak strategis. Dari lokasi, geografi, geopolitik itu sangat strategis di Sulawesi Utara ini. Makanya para pendiri bangsa termasuk pahlawan dari Sulawesi Utara, Dr. Sambol Pangi, dari dulu dia sudah menggambarkan bahwa Sulawesi Utara ini akan menjadi pintu berbang pasifik untuk Indonesia, bukan buat Sulawesi Utara. Nah, itu sudah berhasil dilakukan di bawah Bapak ya? Iya, iya. Luar biasa. Menjadikan Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Asia Pasifik pastinya tidak mudah ya Pak. Saya ingin tahu dong Pak ceritanya perjuangan Bapak di balik itu semua sehingga bisa mewujudkan cita-cita dari Dr. Samratulangi, mewujudkan sulut menjadi pintu gerbang Asia Pasifik Pak. Ya tentunya karena konsep kita memang pertama setelah saya jadi gubernur, karena saya kan 11 tahun di Komisi 11, komisi mitra saya kan Bapak Penas. Semua perencanaan pembangunan Republik Indonesia kan dibahas di DPR itu. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang mempermudah. Jadi modal ya Pak ya? Modal. Pada saat saya jadi gubernur, jadi tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan, ya ini sudah di luar kepala. Kan kira-kira begitu. Nah ini yang kita lakukan dan juga didukung penuh oleh pemerintah pusat sehingga sangat berdampak, sangat positif bagi Provinsi Sulawesi Utara tapi juga bagi Indonesia. Nah karena target kita kan pertama setelah saya melihat peta ini, saya canangkan turisme. Ya kan? Setelah turisme ada trade. Setelah trade ada investment. Nah tiga-tiga ini terjadi karena orang datang dulu. Ya kan? Orang datang dulu dia lihat, wah ini gua bisa berdagang di sini kayaknya ada potensi. Nah dia bawa dagangan. Setelah dia melihat dagangan, ah ini kalau lebih murah, kalau sehebat, investasi sini bikin pabrik. Dan itu terjadi. Dan semuanya, makanya target investasi kita selalu melebihi dari target nasional. Melebihi dari target? Iya. Jadi target kita tumbuh terus baik di industri kelapa dan turunannya maupun industri minyak siri dan lain-lain lah. Banyak. Sangat, sangat banyak investasi. Kita nggak usah cerita lah investasi bidang pariwisata itu secara otomatis berjalan terus. Ada sementara bangun hotel bintang 5, bintang 4 sudah jalan, semua itu bisa berjalan. Oke. Karena itu tadi. Kita fokus. Pemerintah berhasil apa dampak yang sudah dirasakan dengan menjadikan sulut menjadi pintu gerbang Asia Pasif itu Pak Sinyo? Tentu sangat masyarakat semua bisa merasakan. Pertama tentunya, karena para wisata jalan, otomatis jasa transportasi itu semua hidup. Ya kan? Sehingga banyak pekerjaan yang bisa langsung ini. Belum jasa boganya. Ya kan? Restorannya hidup. Banyak restoran tumbuh sekarang. Dampak dari restoran tumbuh, penghabisan hasil pertanian meningkat. Betul. Karena terserap semua hasil-hasil pertanian horticultura kita ini meningkat. Nah, jadi semua multi-effort player itu terjadi di semua sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Akibatnya pertubuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional. Wah, luar biasa pemirsa. Bapak, ini kalau kita kasih makan ikan lagi kayaknya saya jadi pengen ngobrol lebih lanjut ya Bapak. Gimana nanti, ini bisa mancing nggak Pak? Oh bisa, ini tinggal serok aja ini kan ikan ini. Yang kayaknya kalau ingin makan ikan tinggal ambil kita masak maka. Mau sih. Gimana kalau kita masak aja? Ya boleh, kita bakar ikan, makan. Ya tak? Ya, ayo, ayo. Ya, kita masak aja Pak. Ya. Oke siap. Pulang-pulang di sini saya jadi sehat ini Pak makan bareng Bapak ini makan ikan tiap hari. Nah ngomong-ngomong nih Pak, kemarin kan ada pemerintah Sulawesi Utara dapat ini ya Pak Paritrana Award ya? Oh iya, kita sudah tiga tahun berturut-turut diserahkan oleh Pak Wakil Presiden. Oke. Pak Paritrana Award ini, Pak Paritrana Award ini penghargaan dari pemerintah karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat peduli dengan para pekerja sosial keagamaan. Misalnya penjaga masjid marbot, imamnya, semua yang terdaftar di Departemen Agama, Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, baik pendeta dan semua yang terdaftar resmi, kerjasama dengan pemerintah dan BPJS tenaga kerja. Mereka mendapatkan asuransi tenaga kerja, karena selama ini bisa berjalan dengan baik sehingga yang selama ini hanya pekerja, pekerja buru dan semua yang dapat jaminan asuransi, pekerja sosial ini dilupakan. Makanya sejak pemerintahan ODSK, saya dan Pak Stefan punya komitmen bagaimana kita juga memperhatikan. Hasilnya itu ternyata berdampak sangat baik pada waktu Covid, berdampak sangat bagus. Karena waktu Covid semua pekerja keagamaan ini mendapat santunan dari BPJS tenaga kerja. Ya karena kan dia pekerjanya pekerja keagamaan, padahal rumah agama ditutup semua, masjid gereja ditutup. Bagaimana Pak Imam Mohobah, Bagaimana Pak Pedestak Mohobah, enggak ada penghasilan. Dengan itu, karena sudah bertahun-tahun kita ikut, sehingga BPJS tenaga kerja memberikan santunan. Sejak Covid, seada kebijakan itu mereka dapat. Luar biasa, sangat dirasakan oleh warga sampai pekerja sosial pun juga diprioritaskan ya dari pemerintah. ODSK berarti realistis ya Pak ya? Realistis. Sampai akar rumput, pekerja sosial, pekerja keagamaan sangat diperhatikan oleh pemerintah ya Pak ya. Luar biasa. Bapak kita lanjutkan. Silahkan makan lebih sedikit-sedikit. Kalau nggak makan ya. Buatnya kita ngobrolnya. Rasanya makan pedas sedikit loh ini. Oh boleh, saya mau belajar makan pedas nih di sini. Magnyus kan? Magnyus. Hasil tangkapan sendiri, hasil tumpukan sendiri. Ini semua bahan-banyanya juga hasil panen sendiri. Luar biasa. Kalau saya boleh pilih, saya pengen tinggal di Manado. Apalagi kan Manado juga, maksud saya Sulawesiwetera juga jadi ini ya Pak, kota sehat dan inisiatif lingkungan ya? Iya, karena sudah kami jadi terpilih gubernur. Target kita kan, tourism, trade, investment. Nah tiga itu target kita. Jadi kenapa saya katanya? Karena kalau saya berpikir tourism itu pasti orang datang. Orang akan mengunjungi, setelah dia mengunjungi dia lihat potensi. Dia bisa berdagang. Setelah dia berdagang dia lihat ada potensi lain-lain. Lebih baik saya investasi. Jadi inilah target kita ternyata sangat berhasil. Bahkan melebihi nggak Pak? Bahkan melebihi. Nah salah satunya itu termasuk kesehatan. Pada saat kami pemerintah ada empat rumah sakit baru. Wow rumah sakit baru. Ya investasi dari luar dari Jakarta. Karena mereka lihat potensinya bagus. Bicara sama saya saya kasih ruang, izin semua bagus sehingga rumah sakit itu berdiri. Ini ada tiga rumah sakit baru, empat sama rumah sakit pemerintah. Jadi tertangani semua. Tidak ada yang terlantar masyarakat Sulay Sutara. Karena rumah sakitnya lengkap. Wah luar biasa. Dasar itu pemerintah pusat bangun satu rumah sakit khusus Covid. Nah itu jadi. Jadi tidak ada ribut-ribut kekurangan tempat tidur untuk para korban Covid di Sulay Sutara. Semua berjalan dengan baik. Kalau yang belum dipikirkan pemerintahan lain, daerah lain, Bapak sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Karena pas kejadian itu sudah tetangani dengan baik Pak. Nah setelah selesai Covid ternyata pelanganan rumah sakit di sini sangat baik. Sehingga banyak masyarakat di sekitar, di luar dari provinsi Sulay Sutara. Bisanya Maluku Utara. Banyak datang. Berobat di sini. Wah luar biasa Pak Pak. Makanya dampaknya ke arah sana lah. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentang perhatian pemerintah di bidang kesehatan. Investor pun juga tidak ragu. Tidak ragu. Invest di sini ya. Karena salah satu pertanyaan mereka pertama, ada rumah sakit nggak? Setelah mereka lihat rumah sakit. Nah nanti kan jalan-jalan lihat rumah sakit Odeska. Oke. Nah pemirsa, ini enak sekali sebenarnya. Obrolan kita sambil makan ikan, hasil masakan Bapak dan hasil tangkapan juga ya Pak tadi ya. Selama saya ngobrol dengan Pak Gubernur Pak Oli, selaku Gubernur Sulawesi Utara, rasa kagum saya dengan pemerintahan Sulawesi Utara. Terlebih pada Pak Gubernur Pak Oli dan juga Pak Stephen Kando semakin bertambah nih pemirsa. Apalagi kemarin juga Bapak sudah dirobatkan menjadi tokoh the most innovative leaders ya Pak ya. Luar biasa ini terbukti dengan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih di bawah kepemimpinan Pak Oli dan juga Pak Stephen Kando. Dan pemirsa kita harapkan ya Pak semoga Sulawesi Utara semakin jaya lagi, maju lagi dari yang sekarang. Dan juga masyarakatnya sejahtera, makmur dan adil. Sejahtera semuanya. Dan pemirsa demikian perbincangan kita di Inspirasi Pagi kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Pertaz Jaga, Pemiru Dini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.